Intro Saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan belajar tentang sebuah tema Dimana subhanallah kita tahu Islam itu mengajarkan semua seluk beluk setiap umatnya Subhanallah Dan diantara ajaran Islam yang perlu kita ketahui Dan kita amalkan adalah bagaimana ketika kita dalam kondisi safar Subhanallah Dan sebelum jauh kita membahas tentang bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan Dan dalam keadaan safar alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu Apa pengertian safar? Karena safar ini berasal dari kata bahasa Arab Dan subhanallah safar atau perjalanan Kalau kita lihat di kitab atau di kamus Kamus bahasa Arab itu ada kamus namanya lisanul Arab Lisanul Arab Maka kita akan dapati bahwasannya safar Itu kalau kita lihat di lisanul Arab Artinya adalah meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat Jadi kalau ibu-ibu memang mukimnya di misalnya saat ini mukimnya di Colorado, di Denver Ibu-ibu akan meninggalkan tempat di rumah ibu-ibu yang berada di Colorado atau di Denver Dengan niat untuk menempuh perjalanan misalnya ke Indonesia atau ke sebuah tempat Maka ini yang dinamakan dengan safar Ya safar itu bukan hanya perjalanan saja Tapi perjalanan yang memang niatkan untuk menuju ke suatu tempat Dan subhanallah kalau kita lihat safar itu merupakan bagian hidup dari setiap diri kita Pasti nih dalam setahun itu ada di antara kita itu yang melakukan sebuah perjalanan Atau sebuah rangkaian safar ya Subhanallah Dan subhanallah safar kalau kita niatkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau untuk meraih kemaslahatan-kemaslahatan yang ada Maka ini dihitung sebagai pahala ibadah Subhanallah Termasuk kemarin ketika kami safar Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Dari Yogyakarta itu memang kami niatkan safar untuk birul walidain Jadi ada orang tua kami di Cirebon Orang tua saya dan orang tua suami Ibu-ibu mertua Waktu itu sedang di Bandung Ya sedang di rumah adik suami saya Dan memang kita niatkan nanti ke Cirebon Ketemu sama ibu Nanti ke Bandung ketemu sama ibu juga Terus nanti perjalanan itu ada safari dakwahnya juga Itu memang sudah diniatkan Subhanallah Allah maha tahu niat seorang hamba ya Betul jadi memang ketika kita niat dari awal itu seperti itu Allah tidak memberikan kesempatan kepada kami Ya selama perjalanan kemarin kurang lebih sepekan itu Untuk piknik atau berwisata Jadi benar-benar Allah tahu ya niat kita itu seperti apa ketika safar Kemarin termasuk diantara niat kami safar juga mengunjungi guru anak kami Ya anak sulung kami Yang dulu pernah tinggal di Yogyakarta dari Al-Jazair Kemudian pulang ke Al-Jazair Kembali lagi ke kota Bandung Nah itu diantara tujuan kami Masya Allah Dan setelah kami sampai Yogyakarta Kami baru berpikir oh iya ya ternyata kemarin tuh Benar Allah tuh gak kasih kesempatan kita untuk piknik Untuk berwisata Karena memang tujuan awal kita safar itu adalah untuk Untuk silaturahim Sehingga Allah tuh maha tahu dengan apa yang kita lakukan Apa yang kita niatkan Jadi jangan lupa teman-teman Kalau memang kita safar Niatkan untuk mencari rido Allah Karena selama kita safar Dalam beberapa hari ke depan misalnya Itu akan dihitung sebagai nilai ibadah Subhanallah Termasuk di dalamnya nih teman-teman Kalau misalnya ada sesuatu amalan Yang memang ibu-ibu sudah biasa lakukan ketika bermukim Dan ketika safar ada kendala Tidak bisa melakukan amalan tersebut Subhanallah Allah hitung pahala tersebut Subhanallah Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa ya Masya Allah Dan kesempurnaan agama Islam ini Luar biasa ketika memberikan kemudahan-kemudahan Yang ada di dalamnya Termasuk kemudahan-kemudahan untuk Seorang hamba ketika dia berada dalam keadaan safar Ya subhanallah Dan luar biasanya lagi ya Ketika dalam urusan shalat Dalam urusan shalat terutama Karena shalat subhanallah Kita itu orang Islam itu Kenapa diperintahkan untuk shalat satu hari lima waktu ya Karena orang yang shalat lima waktu dalam sehari Dia dekat dengan Allah Karena tidak ada semua atau tidak ada masalah Yang bisa kita carikan solusinya Atau kita cari solusinya Kecuali dengan shalat Katanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Minta tolonglah kalian Dengan shalat dan dengan Jadi itu komponen yang memang Bisa membantu kita untuk keluar dari masalah-masalah Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk shalat lima waktu Baik dalam keadaan mukim Ataupun dalam keadaan safar Subhanallah Karena kita tahu Ya Solat itu adalah penyejuk Mata kita Penyejuk dada-dada kita Subhanallah Dan kita yang membutuhkan untuk Untuk shalat Dan Ketika Rasulullah SAW Mengatakan ya Masya Allah Apa yang dikatakan Rasulullah SAW Kata beliau Kata beliau Sesungguhnya Safar itu Adalah bagian dari Adab Subhanallah Jadi safar Ketika teman-teman Berada dalam keadaan safar Itu artinya Kita sedang dalam keadaan Tidak nyaman Kita sedang dalam keadaan Tidak nyaman Karena memang Safar itu Adalah Nisful adab As-safaru kit'atun minal adab Atau Rasulullah SAW Berpergian itu Safar itu bagian dari adab Biasanya nih Seorang yang sedang dalam perjalanan Atau seorang yang sedang dalam keadaan safar Itu biasanya terganggu makannya Biasanya kalau di rumah kita makan Bisa ya Misalnya makan apa yang bisa kita Ingin makan Di rumah Ada di kulkas Kita tinggal makan Kita tinggal Mempersiapkan di dapur kita masing-masing Begitu pula dengan minum Masya Allah bahu Minum apa yang kita bisa Kita bisa minum Dan juga Wanaumahu tidur Nah ini nih Biasanya tidur nih ada sebagian orang yang Dia itu Belum bisa Tidur nyenyak ya Kalau bukan di tempat tinggalnya Nah ini Ada memang Termasuk Dengan suami saya Suami saya begitu Kalau di tempat Orang lain Sekalipun itu di hotel Misalnya Itu gak bisa cepat tidur Jadi kayaknya ada yang Ada yang beda katanya ya Masya Allah Jadi memang safar itu Seseorang terhalang dari makan Minum atau tidurnya Karena Memang benar-benar Keadaannya berbeda dengan Ketika kita mukim Apalagi Orang-orang zaman dahulu Yang mereka itu Kalau safar Naik kendaraan Unta Ya Naik hewan tunggangan Mereka harus melewati Dari satu gurun ke gurun lainnya Dan Makanan serta minuman Yang mereka bawa juga Sangat-sangat terbatas Gak bisa semuanya dibawa di atas Tunggangan mereka Apalagi untuk tidur Mereka terkadang harus Membangun tenda Tenda seadanya Dibawa terik matahari Yang sangat panas Dibawa Dingin Cuaca yang luar biasa Kalau di gurun itu kan Biasanya Kalau Musim dingin Itu bisa dibawa 0 derajat celcius Kalau musim panas Bisa di atas 45 ya Dan kita bisa bayangkan Orang yang biasanya Berada dalam keadaan Di negerinya itu Keadaan cuacanya sedang Kemudian Masuk ke cuaca Yang sangat-sangat dingin Itu kan pasti Tubuhnya juga akan Mengalami adaptasi Sama Ketika kami kemarin Di jaman sekarang Di Jogja Biasanya kami Cuacanya biasa Gitu ya Gak dingin banget Gak panas banget Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian ke arah Bandung Bandung itu kan dingin banget Masya Allah ya Bagi kami orang Jogja Kemudian di atas Mobil juga Dimana AC-nya Terus Keluar Teriknya luar biasa Masya Allah Disitulah Akhirnya badan kita Belum bisa mengkondisikan Dan Alhamdulillah Kita diberikan kesempatan Untuk menikmati rasa sakit Masya Allah Jadi ini termasuk diantara Gangguan-gangguan Atau halangan-halangan Ketika Safar Maka Maka kata Rasulullah S.A.W. Fa'idha Qadha Ahadakum Nahmatuhu Min Safarihi Fall Yujjal Ila Ahlihi Maka dari itu Ketika seseorang Dia kembali kepada keluarganya Maka hendaklah dia segerakan Kembali kepada keluarganya Jadi jangan sampai Kalau memang sudah berada di kampung Halamannya masing-masing Pergi ke mana-mana Ya Karena memang Keluarga itu Membutuhkan kehadiran Seorang Ayah misalnya Atau seorang kepala Rumah tangga Bagi seorang suami ini Terutama Kalau sedang dalam keadaan Safar Kemudian kembali Ke rumahnya Kembali ke kampung Halamannya Maka hendaklah Jangan ditunda Segera Karena memang Keluarga Sangat-sangat Membutuhkan kehadiran Suami kita Ya Masya Allah Dan ini Yang menjadi Adab bagi Orang muslim Ketika dia harus Safar Dan meninggalkan keluarganya Maka ketika kembali Dia hendaklah Mempercepat Untuk Kembali ke Keluarganya Ada pengecualian Ketika Misalnya Di malam hari Yang sangat larut Maka Disunahkan Untuk tidak Kembali Kepada keluarganya Dan tunda Sampai pagi hari Kenapa? Karena Terkadang Kalau memang Keadaannya sudah larut Malam Keluarga Yang ditinggalkan Itu belum siap Untuk menyambut Kedatangan suaminya Atau menyambut Kedatangan kepala rumah tangganya Maka ini yang Mesti Diperhatikan Diperhatikan Dan kita sebagai seorang istri Ketika Sudah lama Tidak Berjumpa dengan suami kita Ya misalnya suami kita Dalam keadaan Safar Kemudian kembali lagi Hendaklah kita Menyambutnya dengan penuh Sukacita Menyambut dengan sebaik Baik sambutannya Sebagaimana Umm Sulaim Ketika Abu Talha Pergi dalam keadaan Safar Maka Kedatangan Abu Talha Sangat dirindukan Oleh Umm Sulaim Dan Umm Sulaim Menyambutnya dengan penuh Sukacita Dandan Secantik-cantiknya Masak-masakan Yang paling enak Dan ini yang akan Membuat suaminya Jatuh cinta Kepada Istrinya Masya Allah Ya Baik Setelah kita tahu Teman-teman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Bahwasannya Safar itu adalah Qit'atun minal adab Maka yang perlu Kita ketahui lagi Adalah Jarak Safar Disebut sebagai Safar itu Seperti apa Atau batasan Safar itu Seperti apa Nah kita sekarang Belajar Jadi memang Para ulama Ibu-ibu Mereka pun Berbeda pendapat Tentang Jarak perjalanan Yang telah Dianggap sebagai Safar Ya diantaranya Imam As-San'ani Rahimallah Imam As-San'ani Ini adalah Seorang ulama Dari Son'a Jadi Son'a ini Ini berasal Dari Son'a Son'a itu Yang kami ketahui Adalah ibu kota Di daerah Yaman Ya subhanallah Kami pernah Tinggal Beberapa Waktu di sana Dan memang Kami lihat Masya Allah Tahun 2004 Ya kami Di sana itu Masih banyak Kami temui Para ulama Ya di sana Masya Allah Ya memang Son'ani Termasuk diantaranya Imam As-San'ani Ini berasal dari Son'a Ya Masya Allah Murid-murid beliau Yang berada di Son'a pun Masya Allah ya Itu masih Masih banyak yang Yang menjadi Para ulama Nah Imam As-San'ani Ini menyebutkan Kata beliau Ada sekitar 20 pendapat Dalam masalah batasan Abdullah bin Umar Begitu pula Ketika disebutkan Dalam hadis Ibnu Mas'ud Atau Ibnu Abbas Berarti Itu namanya Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Jadi Ibnu Kalau ada kata Ibnu Itu sudah pasti Namanya Abdullah bin Umar Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Itu Abdullah Ibnu Umar Abdullah bin Abbas Ibnu Mas'ud Umar adalah Abdullah putranya Umar Jadi pendapat ini Dipegang oleh Ibnu Umar Oleh Ibnu Abbas Oleh Hassan Al-Basri Oleh Az-Zuhri Oleh Imam Syafi'i Oleh Imam Malik Dan Imam Ahmad Beliau Para ulama ini Mereka Berpendapat Bahwasannya Jarak minimal Suatu perjalanan Dianggap sebagai Safar Ketika sudah Menempuh jarak Empat barit Empat barit Itu sama dengan Enam belas Parsah Atau sama dengan Empat puluh delapan mil Kalau kita hitung Kilometernya Sama dengan Delapan puluh lima Kilometer Kalau ibu-ibu Ada yang tanya Kenapa sih kita harus tahu Apa itu Parsah Apa itu barit Karena memang Hitungan dalam Islam itu Terkadang Rasulullah S.A.W. Menyebutkan dalam Kata-kata Parsah Maka Hitungan ini perlu kita ketahui Jadi sekali lagi Enam belas Parsah Itu sama dengan Empat barit Enam belas Parsah Itu sama dengan Empat puluh delapan mil Atau kalau dikilometernya Berarti Delapan puluh lima Kilometer Nah Mereka Para ulama yang telah Saya sebutkan tadi Dari mana mereka Mengambil pendapat ini Bahwasannya dikatakan Safar Kalau sudah menempuh Perjalanan Delapan puluh lima Kilometer Mereka Mengambil Pendapat Dari Riwayat ya Dari riwayat Yang telah Disebutkan oleh Ibnu Umar Dan Ibnu Mas'ud R.A.W. Kata beliau Beliau berdua nih Ibnu Umar Dan Ibnu Abbas Itu sholat dua rakaat Artinya kalau sholat dua rakaat Maksudnya dikosor Dan tidak berpuasa Dalam perjalanan Empat barit Atau lebih dari itu Ini Yang telah mereka Lakukan Dan juga mereka Berpendapat Dengan apa yang Telah disabdakan oleh Rasulullah S.A.W. Apa kata Rasulullah S.A.W. Ya ahla mekkah La taqtusur Sholat Fi aqalli Min arba'ati Burud Min mekkati Ila asfan Wahai penduduk mekkah Kata Rasulullah S.A.W. Janganlah kalian Mengkosor sholat Dalam perjalanan Kalau kalian Berjalan kurang dari Empat barit Empat barit Disebutkan kan Kata-kata burud Burud itu maksudnya Jama'at dari barit Arba'ah itu empat Burud itu jama'at dari barit Empat barit Atau kurang dari empat barit Dari mekkah ke asfan Jadi Ini yang Diambil dari Perkataan Rasulullah S.A.W. Tapi masalahnya Ketika hadisnya itu Dilihat lagi Para ulama melihatnya Di antaranya Di dalam al-irwa Disebutkan bahwasannya Hadis ini ternyata Do'if Jadi memang ada dua perawi Yang do'if Dan Kalau berdalil dengan ini Berarti Tidak Ada Kesahihannya ya Jadi kembali lagi Dengan Perkataan Ibnu Umar Dan Ibnu Abbas Baik Kemudian yang kedua Jarak minimal Sebuah perjalanan Itu dianggap Sebagai safar Pendapat yang kedua Adalah Ketika seseorang Berjalan Tiga hari Tiga malam Dan perjalanan Tiga hari Tiga malamnya Dengan berjalan kaki Atau naik untah Bukan naik kendaraan Karena kan beda ya Kalau naik kendaraan Mungkin dari Jogja Ke Jakarta Sekarang ada tol itu Kurang lebih ya Misalnya Ditempuh Lapan jam Tapi kalau Berjalan kaki Atau naik untah Itu bisa berhari-hari Nah ini Tiga hari Tiga malamnya Itu Dengan Naik untah Atau berjalan kaki Baru Kemudian Kalau sudah Tiga hari Tiga malam Baru ini Dikatakan Sebagai Safar Mereka Memiliki Dalil Atau memiliki Landasan Dari hadis Yang telah Dirwetkan oleh Ibn Umar Ketika beliau Menyebutkan Apa yang dikatakan Rasulullah Tidak boleh Seorang wanita Safar Selama Tiga hari Kecuali Dengan Mahramnya Ini disebutkan Oleh Al-Bukhari Di dalam Kitab Beliau Sahih Bukhari Kitab Jum'ah Nanti teman-teman Kalau ada yang punya Kitabnya Bukhari Dan memang ini harus ada Jadi di setiap Perpustakaan Atau setiap rumah Kita sebagai Seorang Muslim Itu Harus ada yang namanya Al-Quran Itu harus ada ya Karena Kita membaca Setiap hari Kemudian harus ada juga Buku-buku hadis Kalau kita pengen Gampang Tidak Nyari Mana yang do'if Mana yang mungkar Mana yang matruk Maka kita bisa Ambil Kitabnya Bukhari Kitabnya Imam Bukhari Dan kita baca-baca Dan ini tentang Safar ada dalam Kitabul Jum'ah Nah Ketika Seorang wanita Dia tidak boleh Mendalankan Atau tidak boleh Berpergian Safar Selama Tiga hari Kecuali Bersama Mahramnya Artinya Disebut Safar Ketika Dia berjalan Selama Tiga hari Tiga malam Ini batasan Safar Yang telah Dipegang oleh Ibn Mas'ud Dipegang oleh As-Sha'bi Dipegang juga oleh As-Thawri Dan Imam Abu Hanifah Jadi Imam Abu Hanifah As-Thawri Ibn Mas'ud As-Sha'bi Memegang pendapat Bahwasannya Batasan Safar Itu adalah Tiga hari Tiga malam Nah Ada juga pendapat Yang dipilih oleh Al-Awza'i Ini semuanya Ulama Yang saya sebutkan Nama-namanya Ini bu Ini semuanya Para ulama Dan pendapat Yang ketiga Dipilih oleh Al-Awza'i Dan Ibn Al-Mundir Ketika mereka Mengatakan Bahwasannya Jarak minimal Perjalanan Dianggap sebagai Safar Adalah perjalanan Sehari penuh Maksudnya Sehari semalam Maka Ini Adalah Jarak Dimana Seorang Safar Boleh Mengkosor Sholatnya Atau Menjama Sholatnya Mereka Memiliki Landasan Dari Apa yang Dirwetkan Oleh Anas Bin Malik Ketika Rasulullah Menyebutkan Karena Rasulullah Dulu Rasulullah Apabila Beliau keluar Sejauh Tiga mil Atau Tiga Farsah Nah Ini kan Ketemu lagi Hitungan Farsah Hitungan Mil Ini juga Semuanya Ukuran-ukuran Yang ada Di dalam Islam Sehingga Kita harus Mengetahuinya Jadi Rasulullah Itu dulu Apabila Beliau keluar Sejauh Tiga mil Atau Tiga Farsah Beliau Sholat Dua Rakat Artinya Beliau Mengkosor Sholatnya Kalau beliau Sudah Mengkosor Sholatnya Berarti Itu disebut Sebagai Sebuah Perjalanan Atau Saffar Dan Juga Satu Yang dipegang Oleh Pendapat Yang ketiga Ini Bukti Atau Dalilnya Ketika Rasulullah Sallam Mengatakan Jadi ada Hadis Yang memang Telah Diruatkan Oleh Abu Hurairah Ketika Rasulullah Sallam Mengatakan Tidak halal Bagi kita Seorang Wanita Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Untuk Saffar Sejauh Perjalanan Sehari Semalam Tanpa Disertai Mahrum Berarti Disini Ada Kata-kata Sehari Semalam Yaumin Walailah Berarti Jarak Batasan Saffar Adalah Sehari Semalam Pendapat Yang keempat Ini Pendapat Yang Diambil Oleh As-Sya'adi Rahimahullah Diambil Oleh Syekh Saymin Rahimahullah Diambil Oleh Ibnu Qudamah Rahimahullah Kata Beliau Dan Diambil Juga Oleh Syekh Islam Ibn Taymiah Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Masya'Allah Banyak Yang Mengambil Pendapat Ini Apa Kata Mereka Kata Mereka Bahwasannya Tidak Ada Batasan Safar Tidak Ada Batasan Safar Kembalikan Kepada Urf Atau Kebiasaan Penduduk Setempat Kebiasaan Masyarakat Setempat Kalau Memang Masyarakat Setempat Menganggap Bahwasannya Perjalanan Tersebut Adalah Safar Maka Perjalanan Itu Adalah Safar Mereka Mereka Ulama 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 Yang Mengatakan Bahwasannya Tidak Ada Batasan Safar Mereka Berdalil Atau Mereka Berlandaskan Mereka Mengambil Sebuah Landasan Dari Al-Quran Al-Karim Yaitu Surah An-Nisa Ayat 101 Nanti Teman-teman Bisa Buka Kembali Apa Kata Allah Subhanahu Apabila Kalian Melakukan Perjalanan Di Muka Bumi Atau Apabila Kalian Dalam Keadaan Safar Perjalanan Kata Allah Subhanahu Tidak Ada Dosa Atas Kalian Untuk Mengkosor Salat Artinya Boleh Mengkosor Dalam Laffat Ketika Allah Menyebutkan Ketika Kalian Melakukan Sebuah Perjalanan Lihat Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyebutkan Berapa Harinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyebutkan Berapa Malamnya Tapi Disini Umum Maka Pendapat Ini Yang Diambil Oleh Syekh Usain Syekh Ibnu Taymiyah Syekh Sa'di Rahimahumullah Dengan Mengatakan Bahwasannya Tidak Ada Batasan Safar Jadi Kembalikan Kepada Masing-masing Bahkan Syekh Ul-Islam Ibn Taymiyah Memberikan Sebuah Permisalan Misalnya Ada Seorang Yang Akan Berburu Jadi Memang Niatnya Dari rumah Itu Pengen Berburu Karena Kan Zaman Dahulu Orang-orang Hidup Dalam Keadaan Berpindah-pindah Dan Dalam Keadaan Berburu Dan Dia Sampai Di tempat Yang sangat Jauh Niatnya Tidak Safar Untuk Menempuh Sebuah Tujuan Tapi Ingin Kembali Lagi Nah Tak Terasa Kata Syekh Ul-Islam Ibn Taymiyah Ini Di akhir Pencariannya Dia Menempuh Jarak Yang Sangat Panjang Bahkan Ratusan Kilometer Apakah Kita Anggap Orang Ini Sebagai Seorang Musafir Maka Ini Kita Kembalikan Kepada Masyarakat Setempat Kalau Misalnya Pemburu Ini Memang Setiap Orang Yang Memburu Di Masyarakat Tersebut Tidak Dikatakan Sebagai Orang Safar Maka Sejauh Apapun Dia Tempuh Perjalanan Tidak Dikatakan Sebagai Safar Kalau Memang Urf Atau Mayoritas Orang-orang Di sana Kebiasaannya Tidak Menganggap Bahwasannya Berburu Itu Adalah Sebuah Hal Yang Dinamakan Safar Saya Sebutkan Ada Empat Saja Yang Sebutkan Nanti Kalau Kita Sebutkan Pendapatnya Sonani 20 Pendapat Itu Nanti Ibu-ibu Takut Bingung Makanya Saya Ambil Pendapat Yang Terdekat Saja Sekali Lagi Ada Yang Mengatakan Jarak Safar 85 Kilometer Ada Yang Mengatakan 3 Hari 3 Malam Ada Yang Mengatakan 1 Hari 1 Malam Dan Pendapat Yang Keempat Tidak Ada Batasan Safar Mereka Berdalih Dengan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surah An-Nisa Masya Allah Ini Diantara Adab Kita Menuntut Ilmu Ketika Kita Mau Belajar Kembali Mengkaji Kembali Apa-apa Yang telah Kita Dapatkan Masya Allah Dan Setiap Kali Kita Buka Kembali Maka Kita Akan Ditambah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ilmunya Masya Allah Jadi Jangan Pernah Kita Itu Merasa Sudahlah Kan Saya Sudah Tahu Sudah Cukup Mencukupkan Diri Itu Juga Bukan Adab Dari Penuntut Ilmu Ya Masya Allah Imam Syafi'i Rahimahullah Beliau Mengatakan Saya Itu Membuka Kembali Apa Yang Telah Saya Pelajari Kata Imam Syafi'i Sebagai Muroja Lebih Dari 100 Kali Dan Subhanallah Ternyata Ketika Saya Membuka Atau Ketika Saya Belajar Kembali Kata Imam Syafi'i Maka Ternyata Itu Adalah Sebuah Hal Yang Saya Bisa Dapatkan Faidah Baru Ya Masya Allah Kemudian Yang Perlu Kita Pelajari Setelah Kita Tahu Jarak Tempuk Maka Ada Hal Hal Yang Mesti Kita Lakukan Dalam Perjalanan Safar Diantaranya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Memberikan Ruhsah Kepada Kita Untuk Melakukan Kosor Kosor Itu Adalah Menjadikan Solat Kita Dari Yang Empat Jadi Dua Itu Namanya Kosor Barangkali Saya Jelaskan Lagi Bulizi Barangkali Ada Yang Belum Tahu Apa Itu Kosor Maka Kosor Itu Maksudnya Adalah Sesuatu Yang Tadinya Empat Seperti Solat Duhur Solat Asar Solat Isya Itu Dijadikan Sebagai Dua Jadi Namanya Kosor Atau Meringkas Solat Nah Orang-orang Yang Sedang Safar Dia Boleh Mengkosor Solatnya Terutama Untuk Solat Yang Empat Ruka Dalilnya Adalah Tadi Surat An-Nisaed 101 Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Ketika Engkau Berada Dalam Pergian Di Muka Bumi Ini Maka Tidaklah Mengapa Ketika Kamu Mengkosor Solat Berarti Memang Ada Landasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Dari Hadis Yang Telah Diruatkan Oleh Ibunda Kita Sayyida Aisyah Radiyallahu Anha Ketika Beliau Mengatakan Kata Beliau Ketika Pertama Pertama Kali Solat Itu Diwajibkan Dua Raka'at Maka Tetaplah Solat Musafir Dua Raka'at Dan Solat Orang Yang Mukim Atau Menetap Empat Raka'at Nah Ini Juga Diperbolehkan Mengkosor Solat Tadi Dari Perkataan Ibunda Kita Aisyah Radiyallahu Anha Juga Perkataan Ashingkiti Syekh Singkiti Beliau Juga Mengatakan Bahwasannya Para ulama Ini Bersepakat Kalau Sudah Bersepakat Tuh Gak Ada Perbedaan Pendapat Apa Yang Mereka Katakan Mereka Bersepakat Disyariatkannya Mengkosor Solat Mengkosor Meringkas Solat Dari Empat Raka'at Menjadi Dua Raka'at Dan Ini Adalah Pendapat Yang Terkuat Kata Imam Ashingkiti Beliau Mengatakan Ashingkiti Mengatakan Ini Pendapat Terkuat Sesungguhnya Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan Maka Dia Boleh Mengkosor Solat Menjadi Dua Raka'at Kemudian Ada Juga Penjelasan Dari Anas 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 Malik Beliau Mengatakan Kata Beliau Ketika Saya Pergi Bersama Rasulullah S.A.W. Dan Berada Ya Aku Solat Bersama Nabi Di Madinah Itu Empat Raka'at Dan Ketika Kami Pergi Tiba Ke Sebuah Tempat Yaitu Zul Hulaifah Ibu-ibu Kalau Umroh Itu Biasanya Kalau Tibanya Di Madinah Terlebih Dahulu Biasanya Nanti Ada Sebuah Tempat Untuk Kita Mikot Mikot Penduduk Madinah Dan Orang-orang Yang Melewati Dari Kota Madinah Itu Namanya Zul Hulaifah Nah Kata Anas Bin Malik Ketika Sampai Di Zul Hulaifah Maka Aku Solat Bersama Rasulullah S.A.W. Dua Raka'at Jadi Pendapat Ini Yang Diambil Bawasanya Boleh Mengkosor Solat Untuk Solat Yang Empat Raka'at Pertanyaannya Boleh Enggak Kalau Kita Enggak Ambil Pendapat Ini Kalau Kita Enggak Mengkosor Solat Tapi Kita Mau Solat Empat Raka'at Maka Tidak Ada Dosa Baginya Boleh Tapi Kita Tidak Mengambil Hadiah Dari Allah Karena Allah Tuh Maha Tau Allah Tuh Paham Betul Apa Yang Terjadi Dalam Hamba Hambanya Jadi Kita Solat Dua Raka'at Tapi Kita Sudah Diganjar Oleh Allah Diberikan Pahala Sempurna Mana Yang Mau Kita Pilih Ibu Misalnya Ya Secara Logika Misalnya Begini Ibu Ada Sebuah Perlombaan Perlombaan Dikasih Hadiahnya Sama Kasih Hadiahnya Sama Tidak Terkurangi Satu Juta Yang Satu Kalau Mau Dapat Satu Juta Berlari Dalam Jarak Empat Kilo Yang Satu Dua Kilo Saja Sudah Diberi Satu Juta Mana Yang Kita Pilih Semuanya Sama Hadianya Sama Satu Juta Ini Sebagai Perumpamaan Sederhananya Jadi Kalau Misalnya Bagaimana Kalau Saya Maunya Lari Empat Kilo Boleh Silahkan Kalau Saya Milihnya Dua Kilo Saja Boleh Silahkan Tidak Ada Dosa Karena Memang Panitia Menyediakan Boleh Lari Empat Kilo Dapat Hadiah Satu Juta Juga Boleh Lari Dua Kilo Juga Sama Hadiahnya Ini Tidak Perlu Diperdebatkan Yang Mau Ambil Solat Kosor Silahkan Dan Itu Mengambil Hadiah Dari Allah Dan Kalaupun Tidak Juga Tidak Apa-apa Nah Kemudian Yang Perlu Kita Perhatikan Juga Dalam Bab Solat Musafir Ini Apabila Misalnya Ada Seorang Musafir Kita Sedang Dalam Keadaan Musafir Bermakmum Kepada Orang Yang Mukim Bermakmum Kepada Orang Yang Sedang Dalam Keadaan Mukim Maka Apa Yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan Adalah Tetap Solat Secara Sempurna Mengikuti Imamnya Jadi Kalau Imamnya Memang Empat Ya Kita Kalau Kita Berada Di Belakang Orang Yang Mukim Kita Berarti Empat Empat Rokat Tidak Kemudian Akhirnya Kita Mengkosor Sendirian Padahal Kita Ada Di Belakang Imam Karena Imam Itu Memang Dijadikan Sebagai Imam Untuk Dikuti Sesungguhnya Seorang Seenaknya Sendiri Imam Yang Empat Rokat Kitanya Dua Dua Rokat Kecuali Misalnya Solatnya Bareng Bareng Orang Safar Semuanya Maka Ini Boleh Mengkosor Solat Menjadi Dua Rokat Kemudian Ada Lagi Tentang Masalah Urusan Solat Ini Adalah Menjama Menjama Itu Artinya Adalah Menggabungkan Dua Solat Subhanallah Termasuk Kesempurnaan Dari Rahmat Allah Bagi Kita Sebagai Seorang Musafir Itu Diberi Keringanan Untuk Menggabungkan Dua Solat Di Salah Satu Waktunya Misalnya Mau Menjama Antara Duhur Dan Asar Baik Itu Jamat Takdim Jamat Takdim Berarti Solat Asarnya Didahulukan Ke Solat Duhur Atau Jamat Takhir Jamat Takhir Berarti Solat Duhurnya Diakhirkan Ke Waktu Solat Asar Maka Ini Diperbolehkan Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Ketika Sedang Melakukan Perjalanan Beliau Beliau Biasa Menjama Solat Duhur Dan Asar Dan Beliau Menjama Antara Magrib Dan Isya Bahkan Imam Syafi Mengatakan Kata Beliau Boleh Menjama Solat Duhur Dan Asar Di Salah Waktu Keduanya Dengan Kita Melihat Kondisi Yang Ada Jadi Kita Lihat Kondisi Yang Ada Kapan Kita Menjama Takdim Atau Kapan Kita Menjama Atau Mentakhir Salat Ini Sebagai Gambaran Saja Rasulullah 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 Berangkat Safar Kalau Berangkat Bepergian Kalau Berangkatnya Sebelum Matahari Tergelincir Artinya Sebelum Masuk Waktu Duhur Biasanya Rasulullah S.A.W. Mengakhirkan Waktu Duhur Hingga Asar Jadi Menjama Kedua Solatnya Jadi Diakhirkan Duhurnya Itu Ke Asar Kalau Berangkatnya Sebelum Duhur Tapi Kalau Beliau Berangkat Setelah Duhur Maka Beliau Menjama Takdim Artinya Beliau Menjadikan Solat Duhur Terlebih Dahulu Baru Kemudian Solat Asarnya Didahulukan Jadi Ini Kebiasaan Beliau Menjama Takdim Solat Asar Di Waktu Solat Duhur Ini Yang Menjadi Perhatian Bagi Kita Semuanya Untuk Solat Urusan Solat Terakhir Bagaimana Kalau kita Berada Dalam Pesawat Karena Ibu Mungkin Ada Yang Nanti Melakukan Safar Ke Luar Negeri Atau Ke Indonesia Sehingga Harus Naik Pesawat Maka Kita Lihat Kondisi Pesawat Kalau Misalnya Pesawat Itu Ada Kayak Mushola Kalau Di Saudi Airlines Ada Yang Kami Tahu Ada Mushola Memang Khusus Tempat Untuk Orang-orang Yang Sedang Berada Dalam Pesawat Maka Kalau Memang Ada Tempat Itu Dan Memungkinkan Kita Untuk Sholat Di Situ Maka Sholat Seperti Sholat Biasa Tapi Kalau Memang Tidak Ada Tempat Untuk Kita Bisa Sholat Maka Kita Bisa Sholat Di Atas Kursi 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 Masing Dan Kalau Kita Misalnya Sholat Di Atas Pesawat Maka Sebelum Sholat Alangkah Baiknya Kita Tanya Terlebih Dahulu Kira-kira Qiblat Itu Arahnya Kemana Arahnya Kemana Kalau Memungkinkan Memungkinkan Maka Kita Bisa Menghadap Qiblat Ketika Awal Sholat Dan Nanti Ketika Sudah Di Tengah-tengah Sholat Ternyata Arah Pesawatnya Kemana Bukan Ke arah Qiblat Itu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Tidak Memungkinkan Misalnya Ibu-ibu Kan Kursinya Hanya Di Situ Dan Ketika Kita Mau Sholat Tau Arah Qiblat Nya Kesana Tapi Tidak Bisa Kakinya Tidak Bisa Menuju Kesana Maka Sholat Sesuai Dengan Kursi Menghadap Jadi Subhanallah Ini Keringanan Dari Allah Dengan Semampu Kalian Dengan Semampu Kalian Dan Jangan Lupa Sebelum Saya Akhiri Ketika Ibu-ibu Safar Pergunakan Untuk Banyak Berdoa Karena Subhanallah Ternyata Ketika Kita Berdoa Maka Allah Tidak Akan Menolak Doa Kita Kita Tau Ada Tiga Doa Yang Tidak Akan Ditolak Oleh Allah Subhanallah Yaitu Da'watul Walid Doanya Orang Tua Untuk Anak Anak Doanya Orang Yang Sedang Berpuasa Dan Doanya Orang Yang Sedang Safar Jadi Jangan Sampai Ujian Bagi Kita Kalau Kita Berada Di Pesawat Kan Depan Ada Televisi Yang Bisa Kita Apakan Sesuai Dengan Keinginan Kita Maka Itu Subhanallah Sebuah Ujian Atau Kita Sibuk Dengan Menjejet Kita Jadi Diantara Adab Dalam Safar Siapkan Doa Terbaik Terkosal Doanya Disiapkan Dan Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Hajat Kita Subhanallah Maka Allah Akan Kabulkan Baik Begitu Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Jika Ada Yang Benar Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Ada Yang Salah Datangnya Dari Saya Pribadi Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh